Hai semua, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Dapur Hana dan Hani Kali ini saya akan membagikan resep untuk ide usaha Yang modalnya itu hemat, cuma pakai roti tawar dan pakai sosis Tapi hasilnya itu memuaskan banget Dijual juga laris banget, pasti cepat ludes Makanya kalian simak terus video ini sampai habis Nah langkah pertama saya akan menggilas roti tawarnya Saya menggilasnya pakai botol Markisa seperti ini ya Jadi kalau kalian tidak punya gilingan Nah bisa juga kalian pakai botol Markisa seperti ini Nah hasilnya seperti ini ya Dan ini bagus banget Walaupun pakai botol Markisa Tidak usah pakai gilingan juga tidak apa-apa Hasilnya cantik banget Nah ini sudah selesai ya, kita gilas Dan disini saya percepat saja ya Dan ini sudah saya gilas Ini ada 5 lembar ya 5 lembar roti tawar Nah selanjutnya kita larutkan tepung terigu Saya pakai 6 sendok makan ya Tepung terigu Dan ini saya berikan nanti garam secukupnya Seujung sendok saja Lalu kita berikan air Sedikit demi sedikit Lalu kita larutkan ya Nah hasilnya seperti ini ya Nah hasilnya seperti ini ya Dan ini tidak encer dan tidak kental Nah seperti ini dia hasilnya Dan ini saya pakai sosis 5 buah ya teman-teman Dan ini harganya itu cuma 1000 rupiah ya Kalau kita beli di warung Kalau beli di pasar Lebih murah lagi Kalau untuk jualan ya Nah ini kita buka bungkusnya Dan ini sosisnya sudah selesai Kita buka bungkusnya Selanjutnya kita ambil roti tawar yang sudah digilas tadi Lalu kita ambil sosis 1 buah Kita taruh di bawah roti tawarnya Lalu kita gulung Lalu untuk perekatnya Pakai terigu yang sudah kita larutkan tadi ya Lalu kita tekan-tekan seperti ini Kalau misalnya ada yang terbuka Bisa kita tekan-tekan pakai Larutan tepung terigu Nah seperti ini Nah kita lakukan sampai habis ya Teman-teman ya Nah kita gulung Kita rekatkan pakai Larutan terigu yang sudah diadon tadi Nah ini bisa kita tekan-tekan sedikit Nah seperti ini Nah ini saya percepat aja Lalu kita masukkan ke dalam larutan terigu tadi Kita guling-gulingkan seperti ini Nah selanjutnya kita guling-gulingkan ke dalam roti panir ya teman-teman Nah seperti ini Sampai merata Nah seperti ini ya Nah kita lakukan sampai habis ya Yang kita gulung tadi Nah hasilnya seperti ini Cantik banget Nah ini dia Nah selanjutnya kita goreng ya Kita panaskan minyak goreng secukupnya Kita tunggu sampai panasnya itu pas Jangan terlalu panas banget Lalu kita masukkan satu persatu Hati-hati Supaya jangan terlalu banyak yang rontok ya Tepung panirnya Nah ini kita tunggu sampai dia itu Warna itu kuning kecoklatan merata ya Nah ini saya balik secara perlahan-lahan Supaya jangan terlalu banyak yang rontok Si panirnya Nah ini sudah merata ya kuning kecoklatan Cantik banget seperti ini Lalu saya angkat aja Nah ini dia Cantik banget Nah setelah diangkat seperti ini Kita dinginkan sebentar ya Nah ini sudah saya dinginkan Lalu saya pindahkan ke tempat ini Nah ini saya mau potong-potong Kalau kalian gak mau dipotong-potong Bisa aja kalian jual per buah seperti ini Kalian sesuaikan aja harganya Nah karena saya itu mau jual 2 ribuan Nah saya potong-potong seperti ini Setelah diangkat Setelah semuanya terpotong-potong Lalu kita kemas ya Boleh pakai plastik seperti ini Dan karena mau dijual 2 ribuan Masukkan 4 buah cukup ya Nah ini saya masukkan 4 buah 4 buah irisan rotinya Nah seperti ini Nah lalu saya tambahkan saus saset Satu bungkus ya teman-teman ya Nah seperti ini Kita tutup dulu Nah hasilnya seperti ini Manis banget Nah ini bisa kita jual 2 ribuan Atau sesuaikan dengan Daerah masing-masing ya Dan sesuaikan dengan modal masing-masing juga Nah seperti ini Cantik banget Nah kalau kalian mau pakai kemasan Seperti ini Pakai cup seperti ini Juga boleh Tinggal dinaikkan aja harganya ya Nah seperti ini Nah ini kita cicipi ya teman-teman ya Nah ini dia Hasilnya Bismillahirrohmanirrohim Enak banget Lembut Ditambah sosis sama saus pedas Rasanya mantep banget Ini pasti laris banget ya Buat anak-anak di sekolahan Pasti cepat habis ludes Hmm memang enak banget Hmm memang enak banget Pal Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton